. Kabar terbaru datang lagi dari negara kita Indonesia, kabarnya dulu Indonesia digadang-gadang akan bergabung ke dalam blok Rusia yaitu BRICS. Dan banyak media-media menyuarakan untuk Indonesia dapat bergabung ke dalam blok Rusia tersebut. Tapi tak semudah itu untuk Indonesia bergabung ke dalam aliansi tersebut, banyak yang harus dipikir Indonesia untuk bergabung ke dalamnya. BRICS adalah kelompok negara-negara berkembang saingan negara G7. Diketahui beberapa bulan terakhir memang senter diberitakan mengenai wacana ekspansi keagotaan kualifikasi ekonomi BRICS. Beberapa negara pun sudah terang-terangan menyatakan minat untuk bergabung dengan BRICS. Saat ini Indonesia juga menjadi salah satu negara yang kerap dikaitkan untuk segera bergabung dengan BRICS, namun sejauh ini meskipun sudah ada undagan resmi Pak Presiden, sudah ke Afrika bertemu langsung dengan anggota-anggota BRICS ternyata masih maju mundur dan belum ada kepastian. Lantas yang jadi pertanyaannya adalah, apakah resmi Indonesia batal bergabung ke dalam aliansi BRICS? Penasaran beritanya? Setelah ini kita bahas satu per satu. BRICS adalah kelompok negara-negara berkembang yang memiliki potensi ekonomi politik yang besar di tingkat global. Beberapa bulan terakhir memang santar diberitakan mengenai wacana ekspansi keanggotaan Koalisi Ekonomi BRICS. Beberapa negara pun sudah terang-terangan menyatakan minat untuk bergabung dengan BRICS. Saat ini, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang kerap dikaitkan untuk segera bergabung dengan BRICS. Namun sejauh ini, Indonesia belum mengambil langkah keputusan atas hal tersebut. Kemungkinan ada tiga alasan Indonesia belum bergabung dengan BRICS. Berikut alasan Indonesia belum bergabung BRICS. Yang pertama, Indonesia masih menggunakan Swift World Bank. Sejauh ini Indonesia masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap nilai mata uang Dolar Amerika Serikat. Meski beberapa tahun terakhir Indonesia telah melakukan beberapa upaya didolarisasi atau mengurangi ketergantungan terhadap Dolar Amerika Serikat. Jika Indonesia bergabung dengan BRICS sudah dipastikan rupiah tidak akan lagi bergantung dengan naik turunnya nilai Dolar. Terlebih BRICS kini dalam upaya didolarisasi pengembangan sistem pembayaran global. Selain itu, BRICS juga berinisiatif untuk menantang Dolar dengan adanya usulan mata uang bersama untuk blok ini. Nantinya, jika Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan BRICS, maka penggunaan Swift akan bergeser. Hal ini menjadi salah satu fenomena yang cukup mengguncang ekonomi dunia, terlebih Indonesia saat ini termasuk salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di kawasan Asia Tenggara. Kedua, BRICS masih belum terlalu kokoh. Banyak pakar yang mengatakan jika BRICS masih belum terlalu kokoh, meskipun BRICS berperan signifikan dalam perekonomian global, sejauh ini BRICS masih menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu permasalahan yang harus dipecahkan adalah mereka masih dihadapkan tantangan eksternal seperti perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat yang telah memengaruhi stabilitas ekonomi global secara luas. Selain itu, BRICS juga kerap mengalami masalah internal seperti perseteruan antara Cina dan India yang diawali oleh bentrokan yang terjadi di perbatasan kedua negara tahun 2020 silam. Tak berhenti sampai di situ, persaingan ekonomi antara Afrika Selatan, Brasil, dan Rusia juga masih dipertanyakan apakah BRICS mampu membentuk kekuatan bersama para negara pilarnya. Ketiga, Indonesia masih melakukan penilaian menyeluruh. Sebagai negara yang masih belum memutuskan untuk bergabung dengan BRICS, Indonesia masih harus melakukan penilaian menyeluruh dengan menitikberatkan pada perbedaan ideologi, kebijakan luar negeri, dan politik global. Pasalnya, kehadiran BRICS memang bertujuan untuk mengurangi dominasi kekuasaan yang selama ini masih dipegang barat. Dalam hal ini, Indonesia merupakan negara bisa dianggap netral. Indonesia dikenal memiliki hubungan baik dengan The Global South atau negara berkembang di belahan bumi selatan. Dan The Global North negara maju di belahan bumi utara yang berkorelasi dengan kekuasaan barat. Selain itu hubungan Indonesia dengan negara besar seperti Cina, Rusia, Amerika Serikat, dan Australia berjalan sangat baik, sehingga jika bergabung dengan BRICS Indonesia perlu memposisikan diri secara strategis dan tetap memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif dan pedoman non-intervensi dalam urusan negara lain. Itulah ulasan mengenai tiga alasan Indonesia belum bergabung dengan BRICS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!